Untuk caranya, ini sangat mudah sekali, kita hanya perlu kertas, bisa juga menggunakan kertas undangan dari mantan. Untuk caranya, kertasnya disobek seperti ini, kemudian kita tempelkan di atas media, lanjut kita semprotkan cat warna silver. Oke teman-teman, proyek pengecatan kita kali ini, request dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Nah jadi, untuk langkah yang pertama, setelah medianya selesai dicat epoxy, disini akan kita cat warna putih, white 9102. Jika proses pengecatan warna putihnya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan, jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian lanjut kita buat motifnya. Untuk motifnya seperti ini, sudah saya pasangi isolasi kertas ya teman-teman, kemudian lanjut kita cat warna merah. Untuk warna merahnya, disini saya menggunakan warna sitilis red matte 9281. Untuk warna merahnya, ini cukup disemprotkan sedikit saja di bagian atasnya. Setelah selesai, kemudian isolasinya tadi langsung kita buka. Selanjutnya, tinggal kita tunggu sampai catnya ini benar-benar kering. Sambil menunggu kering, kita siapkan untuk gambarnya. Untuk gambarnya seperti biasa ya teman-teman, kita tetap menggunakan Waterslee Dekal. Untuk cara aplikasinya masih sama seperti biasanya. Gambarnya ini kita cat warna putih sampai gambarnya tertutup. Setelah cat putihnya ini sudah cukup merata, gambarnya sudah tertutup dengan cat putih. Kemudian didiamkan sampai cat putihnya ini kering. Setelah kering, kemudian lanjut kita aplikasikan ataupun kita pasang pada medianya. Untuk proses aplikasinya, gambar Waterslee Dekalnya tadi kita rendam ataupun kita jelupkan ke dalam air. Jika kertas Waterslee Dekalnya ini sudah basah, kemudian di bagian pinggir-pinggirnya sambil digeser-geser supaya gambarnya bisa terlepas dari kertasnya. Jika gambarnya ini sudah bisa digeser-geser seperti ini, berarti gambarnya ini sudah terlepas dari kertasnya. Yang artinya sudah bisa kita pasang pada medianya. Sebelum gambar Waterslee Dekalnya kita pasang pada medianya. Medianya ini dibasahi menggunakan air dan juga diberi sabun ya teman-teman. Supaya permukaan medianya ini licin, sehingga saat nanti gambar Waterslee Dekalnya sudah kita pasang dan posisinya belum pas ataupun belum tepat sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah untuk digeser-geser. Jika gambar Waterslee Dekalnya ini sudah terpasang, jika ada bagian-bagian yang melipat, kita benahi terlebih dahulu bagian yang melipat. Atau jika posisinya belum tepat, digeser-geser terlebih dahulu, dipaskan sesuai yang kita inginkan. Yang selanjutnya, jika di bawah gambarnya ini ada gelembung-gelembung udara ataupun gelembung-gelembung air, kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman gelembung-gelembungnya. Untuk membersihkannya bisa menggunakan bekas kertasnya tadi atau menggunakan kain yang halus juga bisa. Setelah gambarnya ini sudah terpasang dengan rapi dan di bawah gambarnya juga sudah tidak ada gelembung-gelembungnya. Kemudian yang selanjutnya, di bagian pinggir-pinggirnya ini kita potong ya teman-teman. Sesuai dengan bentuk gambar ataupun bentuk polanya. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, setelah pinggir-pinggir gambarnya sudah kita potongi. Kemudian untuk yang selanjutnya, di sini saya tambahin motif lagi ya teman-teman. Motifnya gambar burung Garuda seperti ini. Untuk prosesnya sama, tidak ada beda seperti proses pemasangan gambar Bung Karno. Dan untuk proses yang selanjutnya, di sini akan saya tambahin motif lagi. Untuk membuat motifnya, di sini saya menggunakan kertas. Untuk kertasnya yang saya gunakan ini kertas undangan. Kemudian kertasnya ini kita sobek di bagian pinggirnya seperti ini ya teman-teman. Supaya pinggirnya tidak rata. Ini yang akan kita gunakan untuk membuat motifnya. Untuk di tahap ini, cat yang kita gunakan yang pertama warna silver. Silvernya di sini saya pakai 9124. Kemudian warna candy kuning 9308. Dan juga warna merah 9311. Untuk cara pengecatannya, ini tidak langsung kita semprotkan di atas medianya ya teman-teman. Tetapi catnya ini kita pindahkan ke pen brush. Caranya, catnya ini kita semprotkan ke tabung pen brushnya seperti ini. Untuk membuat motifnya ini, kita menggunakan warna silver terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah selesai kita buat motifnya, menggunakan warna silver. Kemudian yang selanjutnya, di atasnya kita tindih menggunakan warna kuning candy tune. Dan juga warna merah candy tune-nya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita lakukan proses pengecatannya. Kemudian untuk proses yang berikutnya, ataupun proses yang terakhir. Yaitu kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishing ataupun proses pengekliran. Di sini saya menggunakan clear gloss plus activator 9128. Untuk mendapatkan hasil pengekliran yang maksimal. Proses pengekliran di lapisan yang pertama ini disemprotkan secara tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman. Disemprotkan hingga merata menyeluruh ke semua bidang. Jika dirasa sudah cukup merata menyeluruh ke semua bidang. Yang selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya sekitar 10-15 menitan. Setelah itu baru diulangi lagi untuk proses pengekliran yang selanjutnya. Dan untuk jumlah lapisan proses pengeklirannya ini bebas ya teman-teman. Bisa dilakukan 3-5 lapisan jika motifnya seperti ini. Yang penting proses pengeklirannya setiap lapisnya diberi jeda ya teman-teman. Untuk menghindari terjadinya meleleh dan juga terjadinya keriting. Oke teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses pengeklirannya. Oke buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini. Jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Serta aktifkan tombol notifikasinya. Yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan. Yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke teman-teman. Cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.